Hamparan pasir membentang di pantai Samas Bantul, Yogyakarta. Siapa sangka, hamparan pasir ini punya cerita misteri. Warga menganggap kawasan kerakalan ini angker. Mereka percaya, tempat ini jadi tempat berkumpul roh manusia yang tersesat sebab meninggal tidak wajar. Selain itu, kerakalan juga kondang di dunia gaib. Tempat ini dipercaya jadi tempat jual beli mahluk gaib. Memang terdengar aneh, namun banyak orang datang memanfaatkan lokasi ini untuk memperkaya diri. Saat ini saya berada di daerah kerakalan, kecamatan Sanden, Bantul, Yogyakarta. Dan konon tempat ini diyakini sebagai tempat berkumpulnya para roh-roh yang tersesat, bahkan hingga menjadi tempat perjual belian mahluk gaib. Benarkah demikian, sebelah saya sudah ada... Bapak siapa namanya, Pak? Pak Karyono. Pak Karyono, Bapak Karyono bisa ceritakan mengenai asal-usul tempat ini? Tahun kira-kira 1817, itu di sini membangun pegarman lantas banyak batu di sini yang dinamakan kerakalan, kerakal gitu, batu besar kerakal. Saya waktu masih muda, itu mengembala kambing. Saya tidur di bawah pandan. Saya tidak terasa dipindah oleh seseorang yang pakai jubah dan gelung seperti orang Majapahit dan berbicara tidak boleh tidur di setempat ini untuk pesiaran waktu itu. Cuma wujudnya itu pendopo payonnya sirap, bukannya genting. Tapi, Pak, mengenai cerita tempat berjual belian mahluk gaib itu bagaimana, Pak? Dibilang orang-orang ini yang mencari kekayaan, tapi di kanan-kiri itu banyak perdukunan. Tapi ya saya tidak ketahui ke situ, tapi ceritanya untuk diperjualkan untuk mencari kekayaan. Baik, Pak. Terima kasih atas informasinya. Ya, Assalamualaikum, Pak Hakim. Waalaikumsalam. Ya, Pak Hakim, menurut Pak Hakim sendiri bagaimana mengenai asal-asal tempat ini? Ada dua topik menarik ya yang insya Allah nanti mudah-mudahan kita bisa mengungkap. Yang pertama tentang sebuah keyakinan atau mitos bahwa tempat ini menjadi tempat berkumpulnya rupu yang mati. Tidak wajar gitu ya. Rupunya itu seperti orang tersesat dan mereka berkumpul di tempat ini. Terus yang kedua adanya praktek jual beli gitu. Ketika ada seseorang yang mungkin hidupnya dalam keadaan garis kepemiskinan, dia ingin kaya, ingin sugi, pergi ke tempat ini, sehingga dia mendapatkan makhluk yang dapat memberikan kekayaan kepadanya gitu. Tapi memang kita tidak bisa berdialog langsung kepada dukun-dukun yang memang menjadi perantara mereka gitu loh. Karena memang tujuan kita dan mereka itu beda. Otomatis mereka tidak mau. Tetapi hal tersebut sudah bukan rahasia umum di daerah sini gitu. Ini menarik untuk kita ambil pelajaran nanti. Ini tempat di sebelah kiri saya ada sosok bangunan yang lumayan indah. Boleh kata, lumayan indah. Saya berharap Mbak bisa melihat gitu, boleh dibantu kejamkan mata. Jadi memang keadilan kita di tempat ini sudah cukup mengundang perhatian mereka gitu. Karena memang tempat ini tidak pernah dijadikan sebuah gaya tempat keramaian gitu. Terlihatnya cahaya adalah pergesekan bahan antara Indonesia dengan beberapa makhluk di dunia. Bersangka sudah ada makhluk datang menembak. Buatian Dewi. Berhubung. An amidah ini. Nah. Nah. Oh. 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 Bisa kita berdialog? Karena hanya itu yang kami perlukan Saya akan menghentikan, Pak Ken Bisa Anda sebutkan nggak Anda ini siapa? Wujud Anda seperti apa? Kami kan mendengar cerita bahwa Tempat ini merupakan tempat penggulia Para roh-roh yang tersesat Itu benar? Karena kami menghentikan Kami membuat orang yang tersesat Kami membuat orang yang tersesat Untuk hilang hati Maksudnya apa? Kami membuat orang yang tersesat Penyelidikan orang yang tersesat Kenapa memang Kami membuat orang yang tersesat Itu berkumpulnya di sini? Emang istimewa tempat ini apa? Ada yang membimbing mereka Ketempat ini? Aku nanggih nih, kabir bodoh seneng Penuhi tempatnya, sudah berapa lama menjadi tempat seperti itu? Kora penuh dihitung, kapan aku nanggih ini Artinya cukup lama begitu? Dan ada yang memerintahkan gak Anda untuk memelihara mereka? Kanjuratu, semangat yang cekuruk Apakah itu juga berlaku bagi mereka yang memiliki perjanjian dengan Kanjuratu? Setelah mereka mati, itu roh mereka terkumpul di tempat ini Kanjuratu, memang memerintah, mau seperti Anda saja apa? Ada berbagai macam jenis? Ada penyakinan bahwa ada di sekitar warga Warga di tempat ini itu yang hilang di laut ketika memancing, nelayan Apakah berharuf mereka Anda yang kuasai? Tentu, mengenai cerita, katanya tempat ini merupakan tempat berjual belian makhluk Goib, itu unang? Ya, itu makhluk-makhluk yang diperjual belikan itu, makhluk jenis apa bentuknya wujudnya? Tapi makhluknya itu dari roh-roh yang tersesat, kah? Atau beda? Tergantung, apa? Banyak yang melakukan ritual di sini untuk meminta kekainan? Biasanya mereka kalau ke sini membawa sesaji apa? Makhluk-makhluk yang diminta itu buat apa sama orang-orang yang ke sini itu? Apakah makhluk sebangsa Anda itu memang bisa memberikan kekayaan? Jadi tetap saja yang memberikan kekayaan sebenarnya itu yang maha kuasa gitu ya? Dan Anda sendiri memang merasa senang ketika tempat ini dijadikan tempat apa? Ritual bagi mereka yang memohon atau meminta kekayaan Semang Anda Tetapi kalau boleh diberikan sebuah rahasia, pernah nggak sih Anda gagal gitu? Nggak bisa memberikan kekayaan gitu? Adanya orang yang datang ke sini ternyata ya hidupnya miskin-miskin aja gitu Sengsara-sengsara aja gitu Jadi nggak dijamin Nggak ada jaminan dari Anda juga ya? Nggak ada jaminan dari Anda boleh diamiat Yang jaminan dari saya Kalau tidak bisa keluar betul Gerasa cukup memberi informasi mediator disadarkan Tiba-tiba ada sesuatu berbeda dalam diri saya Kenapa Nes? Tiba-tiba tadi pas saya lagi mengawancara mediator ini tiba-tiba Belakang tinggal saya kayak ada yang keras banget Pusing Namun, kami tetap melanjutkan interaksi Tetap di dua Kali ini ada makhluk berperangai Radagara Tangkap, 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 tangkap Lunga Saya pengen tahu dulu anda siapa ini terima kasih Tidak Tidak Memang anda bisa memberikan kekayaan Terima kasih Anda memang tugasnya apa sih di tempat ini? Melihatkan saja, kalau ada orang tamu Melihatkan saja Memang sajan itu anda apakan sih? Ya itu sudah peraturan dari jurukun sini Alhamdulillah, saya benar-benar menguruskan Bisa kaya, dalam waktu berapa lama? ada perbedaan antara makhluk-makhluk misalkan saya ingin menerwa terus yang satu-satunya bikin tuyuh itu ada perbedaan gak? ya nak melakukannya bodoh intinya ya suki amung harganya juga beda-beda lalu itu makhluk-makhluk dari mana datangnya yang untuk dijual itu? disini kata roh-roh kesasar jadi konconnya penunggunya itu lalu itu tadi kan kata anda banyak roh-roh yang tersesat ya memang kenapa dikumpulnya di area mungkin itu? ya ini pancan panggung anaknya tak menik lalu itu mereka ikut dijual belikan kah? kenapa? jangan-jangan gak ada roh yang anda lihat di tempat ini hanya ngumpulin makhluk-makhluk gaib aja untuk dijual apa reaksi anda ketika orang-orang sudah tidak datang kemari untuk jual beli makhluk gaib? apa reaksi anda? enggak masalah oh enggak masalah panggungannya dewe-dwe kok saya berharap sih gak ada orang lagi datang kesini minta dijual beli makhluk semunggu kersok karena pedewi manung sonek emang perbuatan itu menurut anda salah? jane ya salah jane salah manung sonek dan saya digawe untuk manung sesepewe tadi belum jawab lah itu roh-roh yang tersesat itu ikut dijual belikan tidak? itu roh kesesat itu menurut manung sonek namanya manung sonek baca mengertes 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 itu sebenarnya tidak ada ya? muntun-muntun saya rasa ada mitos itu juga akibat campur tangan anda juga sebangsa anda gitu sehingga orang bagi masyarakat awam itu meyakini adanya roh kesesat itu menurut manung sonek judul aku kenapa manung sonek manung sonek pinter ya kan gue pikirnya gue pikirnya oh iya omatipun digembok ya oh gitu yang mikir ganek laku aku sini sasatek jadi anda hanya tugas memberikan godaan-godaan kembali kepada diri manusia itu iya kalau dia dibekali ilmu agama yang kuat pasti gak meyakini bahwa itu ruh yang ketayangan hidup kembali iya jadi sebagai manusia itu gak boleh bodoh iya agar tidak dibodoh-bodohi oleh anda boleh iya oke ya anda bisa keluar dengan damai hehehe hehehe sepertinya ada seseorang sudah kehilangan kendali masalah cekali cekali gus gus lampu gua mana gus tiba-tiba dikasal satu mediatur sedang ingin dikeluarkan maka tiba-tiba ada mediatur-mediatur mengalami kesuruhan anda tidak suka dengan keramaian kami datang ke tempat ini saya ingin tahu apa betul tempat ini kaitannya dengan 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 pantai atau laut yuk hubungannya apa dengan pantai lalu mengenai cerita tempat yang punya roh-roh yang tersesat itu bagaimana betul gak sih roh tersesat itu banyak disini oke anda sendiri bisa melihat ruh oh dan orang yang meninggal disiksa di alam kubur anda bisa melihat dong berarti betul padahal kan islam itu memberikan khabar masyarakat aku gak ngaku ya pojin itu gak bisa melihat ruh orang yang telah meninggal apalagi mengumpulkannya dalam satu tempat jangan-jangan yang anda maksud itu jin korin yang berada di tubuh orang yang telah meninggal anda kumpulkan di tempat ini itu masuk akal dan itu memang betul ajaran seperti itu ada aku jurusanmu tapi kan saya harus memberikan pelajaran kepada saudara-saudara saya biar mereka gak salah dalam pemikiran satu lagi yang kami penasaran betul gak sih kalau anda itu makhluk sejenis anda itu bisa bikin seseorang menjadi kaya sementing aku iso nuruhi misalnya seseorang dalam perdagangan misalnya anda ikut andil gitu yuk aku sih meragi tak tutupi moton artinya harta itu tetap gak datang dengan sendiri tetap harus bekerja kenapa anda merasakan kehadiran siapa kini giliran Umi tak sadarkan diri tiba-tiba pas saya sedang berdial dengan salah satu mediator ada mediator lain yang melakukan namun makhluk ini menyerang semua orang mana-mana tetap di dua dunia mas, mas jangan lanjut mas nampaknya makhluk ini tidak suka kehadiran orang-orang di tempat kini terima kasih Kami mau pulang, kenapa Anda masuk? Keluar Anda Jangan sampai kalian mendapat petang Sudah, kalau ada Anda ingin bicarakan, kita bicara aja Ayo Bisa cerita ke saya, Anda siapa? Saya yang mau saya disini Anda punya jurukankah atau namakah? Tidak perlu Saya kesini kan hanya ingin mencari informasi mengenai tempat ini Yang bercerita tentang ruh-ruh yang tersesat Dan bahkan tempat ini Ini merupakan tempat perjual belian mahuk goi Itu benar Benar Disini tempat kami Awal itu seperti apa sih? Sehingga muncul mitos seperti itu Saya diperintahkan untuk menyatakan ini Melalui seseorang Yang memang sudah ditujukan kepadanya Kenjadian sudah cukup lama? Sangat lama Jadi memang mitos itu beredar Mitos itu muncul Berarti awal muasal itu karena bangsa Anda gitu Iya Menawarkan sesuatu Menawarkan Karena memang ruh tidak terlihat Jadi bagaimana Anda caranya menawarkan kepada bangsa kami? Kami melalui bangsa Anda juga Melalui perantara apa Anda wujud? Berbicara? Atau masuk dalam mimpi? Berwujud Berkomunikasi Juga kami datang melalui mimpi Bawah sini Bawah sini Bawah sini Bawah sini Bawah sini Beli itu apakah harus ada syarat-syarat tertentu? Ada syaratnya Syarat itu yang memberikan syarat itu siapa sebenarnya? Dari kami Yang di belakang siapa? Pengawal Anda atau siapa ini? Masuk mereka datang kemana? Ini masuk media Atau di mana kami? Ini menjaga Memang yang menjaga tempat ini ada berapa banyak? Banyak Siapapun yang kalian kendaki Yang kalian cari Kami bisa wujudkan di sini Jadi kalau misalkan menjual itu juga tergantung kehendak bangsa kami Sebagaimana kalian Ini membeli sesuatu tentu sesuai dengan keinginan kalian Fungsinya mereka dijual itu untuk apa? Untuk mencari kemudahan Kemudahan dalam? Tidak ingin lelah Terlalu lama bekerja keras Baguslah untuk mencoba untuk bangsa Anda itu apa? Menambah pengikut? Menambah temanku? Iya Karena kami tidak memaksa Tidak memaksa ya? Justru kami malah membantu Di antaranya kalian Yang berada dalam kesulitan Yang di barter itu apa? Yang timbal baliknya? Jika dia Seorang pedagang Maka Akan kami bumbui Apa yang sudah dijual Bumbui dengan apa itu maksudnya? Saya kurang menerti Agar Apa yang dijual Terasa Nikmat berkalim lipat Bagi yang menikmatinya Lalu setelah hal itu terwujud Apa yang Anda ambil dari bangsa kami? Mereka harus mengabdi kepada kami Jika ada seseorang melakukan perjanjian kepada Anda dan orang tersebut Menjadi kaya raya Dia bertobat mendekatkan diri kepada sang pencipta Dan meninggalkan Anda Apa yang Anda lakukan? Sebelum dia bertobat Hancurkan dia dulu Dari mana Anda tahu bahwa seseorang akan bertobat? Dari hatinya Bisa kelihatan? Jelas Adanya begini Mudah Anda untuk memberikan Dan mudah juga bagi Anda untuk mengambil apa yang telah Anda berikan Betul Jangan kalian pikir Kami tidak memantau kalian Yang sudah melakukan kesepakatan dengan kami Kalian akan pergi begitu saja Itu tidak akan mudah Karena kalian tetap dalam pengawasanku Satu saja ini tidak perlu diketahui Dan saya rasa juga informasi ini sudah cukup Anda boleh keluar Cepat tinggalkan tempat ini Dan suruh pengawal Anda juga ikut keluar Dia akan pergi dengan sendirinya Oke Akhirnya semua mediator disadarkan Hikmah yang kita bisa ambil itu bahwasannya tempat ini itu Tempat berkiraan rup itu hanya sekedar apa ya Kuntos itu Diri tiap diri manusia itu memiliki jin koren Ketika seseorang mati tenggelam Mati kalam di laut ini misalnya Jin koren itu merasa tersesat Kalau rupanya tentu Setiap jin tidak bisa melihat Tetapi jin koren yang bersemayan di tubuh manusia Yang meninggal mati bunuh diri Itu merasa tersesat Karena apa? Karena dia merasa pernah hidup di dalam tubuh manusia Ini tiba-tiba dia harus keluar Dan tidak tahu tujuan kemana Lata dikumpulkanlah di tempat ini Yang pada akhirnya mungkin ada orang-orang awam Yang tidak tahu tentang kebenaran Memanfaatkan tempat ini sebagai jual beli jin Seperti itu Tapi menurut pahram sendiri mengenai perjual dia makhluk baik itu bagaimana? Ya tentu sangat dilarang Kita membuka sebuah perjanjian dengan makhluk gaib Meminta pertolongan kepada selain Allah Padahal mau tunjuk kita adalah Iya karena ulu Wah iya karena setelah itu yang harus jadi pedoman kita Hanya kepada Allah kita menyembah Dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan Mbak Kim terima kasih Itu informasinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih